hai oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih pantang di channel api motor jadi kesempatan ini kita ada Yamaha Pega ZR 2010 ini disini kendalanya setiap masuk gigi dia mati pada suara suara kasar sewaktu RPM rendah ataupun langsam ya jadi ketika ditarik gas sedikit dia suaranya akan menghilang Oke jelasnya kita penyalakan dulu nah Oh ya dan bunyi suaranya jadi permasalahannya kita cek dulu ya untuk bagian kopling karena disini tipe bebek ini dia menggunakan prodoganda sentripugal ya jadi intinya kita buka dulu bagian gandanya karena untuk titik tipe bebek ini yang bekerja awal tuh prodoganda Oke nanti kita bongkar dulu ya untuk penelpotnya kita skip ya biar enggak memakan waktu mekanik tanyaran kalau susah pake T aja kan ada yang sempit ada yang Yamaha PGR legend nih jadi kita dulu pernah punya juga jadi kalau orang gendut tuh susah ya buat nongkrong ya kita skip aja sama nih membongkarannya hari hujan jendres bos kosong ya ini karet kopinya masih bagus enggak dibuka nanti kapan entek aja ini cepet nih ini untuk kipe PGA CSR ini ada pelat matahari jadi ya enggak menggunakan sistem fair ya maksud ini ini sama seperti honda Reco kecuali Oke dibuka kunci 19-nya gue ada kancingan dulu obeng min jadi bisa teman-teman tahan di sini sorry nah di step ya kita masukkan ke step nggak perlu nempel yang penemper aja ini dia nahan di sini arahnya mana deh coba buka dulu kencengnya tuh bisa ditahan di step Oke jadi untuk buka manual juga seperti itu ya nahannya di ini langsung aja enggak apa-apa lupa ke-15 ini permasurannya ini di gandam jadi cabut deh barengan tuh nah habis itu ada one way waduh hancur ya ini permasalahannya di one way one way nya udah bubar jadi ketika masuk gigi dia akan mati jadi masuk ya udah semangat dulu ini fase plastiknya ada ring nya jadi ini otomatis kopling ganda biasa teman-teman bilangnya caget caget ataupun one way nah dicuci dulu jadi permasalahannya ada di charger nya pecah jadi untuk lonceng gandanya udah terlalu dalam nah ini yang yang tadi ketika RPM rendah dia langsam ketika dinaikkan ketika RPM rendah dia bunyi ya tadi ya nah ini bunyi itu karena pernya sini patah jadi ketika RPM dinaikkan dia akan mengepit lonceng gandanya di sini ya nah disini gandanya pernya ada patah karena kenapa bisa patahnya karena di lonceng ini dia udah jauh ya antara sepatu ganda dengan loncengnya jadi ketika jadi ketika bandanya bekerja ya menekannya udah terlalu jauh untuk menekan loncengnya jadi itu yang menyebabkan pernya patah karena loncengnya udah terlalu dalam ini itu ya kita buka 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 kata ini ini karena loncengnya nih di dalam ya sistem perjagaan dan dia makan anak-anak timnya aku dikasya kenalkan lalu di lanjutkan ke gearbox kegiatan para tinggalkan Hai ngasih dulu kecil-kecil dulu ya coba ya ini berikutnya gantung ini ini gantungnya gantungnya gini jadi gak bisa lagi tepakti jika wajib ganti ya berkaksen juga tidak akan lama yang ganti yang mode-mode biasa yang penting baru masalahnya seperti ini terima kasih 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 jadi pemasangnya seperti ini satu-satu ya dia ada di selah ini butuh keselitian ini sabaran kita pasang lagi disini ada 3 pair kita pasang semua aja biar lebih mantap jadi tangan satunya menegangin pair nih agaknya lepas kalau menikat ya sembari sebelahnya juga dibuka ini butuh kesabaran seperti ini nah udah masuk oke disini masuk ya satu lagi jadi cepat pegang lipernya biar gak mencaro jadi lepannya mesti hati-hati gondor yang gak terbang ini ya udah tinggal dorong ke bawah oke ini diratakan pairnya nah dia ada gigit ya konceng ganda miliknya PGCTR nah disini ada 21 mata ya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 tambah 1 10 hitung 2 2 kali jadi 21 ya jadi tipe PGCTR ini ada 21 ada juga 24 untuk tipe matanya PGCTR oke ini udah kita rakit semua jadi jaraknya ada berapa mili ya jadi gak dalem jadi kalau udah dalem nih jalannya rundutan oke jadi pemasangnya seperti ini ya ini anak bos bosnya ambos semurnya sampai menguning saking panas ini udah ngerak di sini ada rumah pukuling rumah pukuling ini ada ming bintang nah begini langsung ke satelit nah sistem kunci rarik ini yang jadi rarik pukuling selamat menikmati Nah jadi untuk cara manual ngencengin yang bisa seperti ini tahan di sini setet ada infeknya infek ya lebih mudah aduh sakitnya disini ada dua keping produk ini ada buat cuma menggunakan dua keping ini ada platformnya lalu tapas tapas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nanti pelat mataare ini sepertinya cekungnya agak nekung ke dalam ke posisi lagi cekung bagian dalam Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati